Intro Wakil Ketua DPRR Bidang Korpulka Mazis Samsudin melakukan kunjungan kejak ke Bali untuk melakukan sosialisasi dan menyerap masukan terkait dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisbe. Dalam sosialisasi yang menerapkan protokol kesehatan di markas Polda Bali tersebut, Wakil Ketua DPRR Bidang Korpulka Mazis Samsudin mengatakan poin dari Undang-Undang ini lebih mengarah kepada upaya pencegahan dan keterlibatan TNI. Untuk itu dirinya berharap agar aparat TNI, Polri dan BNPT sebagai garda terdepan dapat melakukan tugas tersebut. Dan peningkatan dalam palkan tindakan adalah 5% Aziz Samsudin menjelaskan faktor pemicu terorisme adalah radikalisme agama dan ekonomi. Oleh karanya negara harus berupaya maksimal untuk mencegah dan menindak paham radikal yang memecah persatuan dan kesatuan. Dirinya berharap agar Babin Sa dan Babin Kamtipnas dapat melakukan deteksi dini dan menggali informasi sampai ke tingkat bawah di desa bahkan RT sehingga upaya pencegahan dapat terlaksana dengan baik. Tim Liputan, TVR Palemen, melaporkan. Tim Liputan, TVR Palemen, TVR Palemen, TVR Palemen, TVR Palemen.